Halo guys, kembali lagi bersama saya Adit Underscore.Utywai dan disini kali ini saya akan review ini Konami Design Fair Lady 240ZG jadi yang ZG itu yang depannya panjang ini guys ini merekonami saya dapat seharga Rp120.000an ya guys saya dapat komplit dengan box nya tapi disini saya cuma tunjukin ini aja guys box nya bisa beres-beresin harus bongkar juga sebenarnya sih nah disini saya akan tunjukin masuk ke mobilnya aja yang box nya itu mirip-mirip sama Chiyosho ya itu adalah semacam brosurnya gitu ada mobil-mobil yang mereka yang mereka jual juga ini warnanya merah marun ya guys Fair Lady 240ZG merah marun ada juga yang warna putihnya kalau gak salah ya dan juga warna 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 hitam ya kalau gak salah maaf ya guys kalau salah saya lupa lupa lihat gitu ini langsung ke mobilnya ini bisa nya gak slide ya jadi ini memang harus dihancurin kayak Bistar Mika nya Hot Wheel nah tapi disini cuma di sebelahnya doang dibukanya nah jadi gini yuk ini dia mobilnya dan kalau kedengeran itu di luar lagi hujan gede banget ya guys maaf kalau ada suara-suara dari luar malah di hujan disini sih kalau emang kedengeran ya maaf nah ini dia HS30 ya kode si bolinya ini tahun 1971 nah ini ntaripan dulu ini detailnya mantep banget sih guys itu harga 120.000an ya memang seharga-harga Kyosho sih ini setipe-tipe gitu ini belakangnya di ternya juga cakep banget ini bawahnya itu ada bautnya dan tatakannya pun beda ya ini sama Kyosho dia itu emang agak kecil kan ini pun bandnya bisa muter-muter ya tapi gak terlalu detail yang wah banget menurut saya yang justru bandrol itu malah menurut saya justru mengganggu ya guys kalau mau foto di tempat yang menurun kemungkinan jatohnya tuh tinggi sekali gitu nah itulah yang mengganggu makanya kadang kalau mau foto suka diganjel pakai tag it ya guys si bandnya biar gerak-gerak ke sana kemari jadi saya lebih leluasa fotonya lebih tidak khawatir jadi kalau emang saya lagi makas banget saya fotonya di tempat yang rata guys nah ini barangnya saya dapat di Facebook di salah satu temen saya di Facebook dia jual juga dan saya udah beberapa kali beli di dia juga sih nah ini Alfa Romeo di belakang yang merah itu yang merah V6 TI tahun 96 saya juga dapat ke BMS gitu emang sih murah-murah banget bener-bener murah itemnya tuh dan mungkin bagi kalian pecinta mobil-mobil tua yang fokusnya mobil-mobil tua mobil Jepang tua kayak Kyusha gitu ini worth banget ya ya saya lihat kalau merah-merah konami itu bisa dibawah 100 dia kalau kondisi eh nggak komplit sih kondisinya cuma tatakan sama eh di serang tadinya doang tapi eh worth banget bener-bener worth cuma kalau untuk eh custom sih mungkin rasanya kurang mantep ya guys karena ini si tipe velgnya tuh velg kancing dan susah lumayan susah juga penyungkingan dan kepaksasi harus unrefate tapi kalau kalian yang nggak punya masalah sama sekali dengan unrefate no problem guys gas aja emang ini bener-bener bagus dan bener-bener murah ya oke guys mungkin segitu dulu aja video kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe dan mungkin kalian bisa kalau ini mampir-mampir ke video saya yang lain ya guys banyak juga yang yang banyak juga sih video-video yang seru-seru banget kalian cekin aja satu-satu kebanyakan review udah aiknya sih tapi ada juga gamingnya ada beberapa yang gaming oke guys gitu aja video kali ini see you guys in the next video bye-bye bye-bye